Nah, sekarang dihapus kalimat Pak Jokowi-nya. Tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama dengan yang baru. Kita perbandingkan jumlah batch-nya berkurang. Ada 500 kata, yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Itu licik gitu. Kita tampilkan, paparkan secara ilmiah, bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi, Bang. Ya, memang anak ini keperibadiannya memang aneh gitu loh. Saya hanya mengungkap kebenaran fakta 99,9% yang ada di akun kaskus FUFAFA itu. Periksa lantai 8 di ruang Menderita Barat itu, yang justru ada perangkat ICE itu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, Bung Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bung Roy Suryo. Masih semangat. Harus. Pakai telematika. Harus banget. Semangat tuh, hostnya semangat kok. Soalnya hostnya namanya Abraham Semangat. Ini bagus nih. Kita dapat lagi singkatan Abraham Semangat. Jangan sampai loyo ya. Betul. Kalau kita loyo, susah kita hadapi FUFAFAFA. Bung Roy, gimana nih perkembangan ya? Setelah saya lihat ini beberapa hari terakhir ini, orang hampir, tapi mudah-mudahan tidak. Hampir sedikit bergeser isunya ya. Tidak lagi ke FUFAFAFA. Padahal ini kan isu yang harus tetap kita kawal ya. Harus. Saya ingin tanya nih, Mas Roy. Ini kan pernah Budiari nih nantanan sama Mas Roy nih. bahwa mari kita buktikan siapa pemilik akun Fuhufafa dan yang menarik, ini update terakhir di podcast sebelah podcastnya biar-biar gak ada yang ditubtul Bang Deddy Corbusier itu Budiari hadir disitu, dan dia tetap dengan statementnya, ketika ditanya soal Fuhufafa dia bilang, ada waktunya nanti akan cerita jadi dia berjanji bahwa akan membongkar siapa pemilik tapi menariknya ketika ditanya sama Deddy, dia bilang, yang jelas bukan Gibran jadi dia tidak sampaikan siapa pemiliknya tapi dia katakan yang jelas bukan Gibran saya khawatir ini ada buying time untuk yang akan menjadi kambing hitam jadi ada yang dikorbankan nanti karena apa? karena hari-hari ini sebenarnya kalau netizen ngikutin sudah mulai akan dicoba dalam tanda kutip, dicoba mengkambing hitamkan saya, saya lihat banyak orang yang tiba-tiba muncul ya ada cewek intan itu yang dari Bogor, yang dia tanpa ilmu sama sekali, tiba-tiba bilang Roy Sofrio itu adalah Fuhufafa memilih, bahkan dia bilang sudah masuk penjara mamam itu 9 bulan untung gak 9 tahun eh tapi ya Tuhan itu maha besar Allah itu tidak pernah tidur saya tidak melakukan apa-apa bang cuma saya senyumin aja meskipun banyak banget kan teman-teman yang dorong, mas ano pidanain aja jadi saya bilang gini saya termasuk orang yang menyusun undang-undang ITE sejak awal undang-undang 11, 2008 19, 2016 sampai terakhir yang revisi terakhir yang undang-undang 1, 2024 undang-undang itu awalnya sebenarnya untuk tujuan kebaikan tujuannya baik tujuannya baik untuk transaksi elektronik oke jadi yang misalnya ada kesalahan itu kesalahan ketika orang melakukan transaksi elektronik tapi ada karena ada kata-kata atau ada pasal-pasal yang kemudian ditambahkan kemudian untuk pencemaran nama baik dan lain sebagainya hanya undang-undang itu menjadi ditumpangi atau disalahgunakan oke saya pun menjadi korban undang-undang ITE sempat kan tapi saya tidak mau mengorbankan orang lain lewat undang-undang itu jadi makanya Mas Roy Surya tidak mau laporkan enggak enggak perlu enggak perlu dan ternyata benar kan anak itu akhirnya kan kalau sebutannya netizen kena mental anak itu akhirnya minta maaf tanpa ada apa-apa dia udah minta maaf bagus mas pun banyak yang masih ngejar sih teman-teman mas kejar terus sampai dia minta maaf pribadi udahlah nanti ya ada waktunya nah terus ada lagi ibu-ibu yang pakai hijab wah dia nantang-nantang wah kalau perlu ayo kita buka laptop gitu kita pakai laptop kita uji data di podcastnya dia gitu tapi kan ditanya sama moderatornya sama hostnya kenapa enggak ibu buka data aja sekarang biar jelas kan gitu enggak bisa kalau ini saya buka saya di take down terus lucu ini banget dia minta dia panggil-panggil nama senior coba kan ini Ilyas gitu suruh panggil saya gitu di ILC biar dia diundang di ILC Sopo di ILC iya lo ke gerong ayo sini berhadapan dengan saya dia bilang gitu saya bilang ini nih sapa ngakunya aja kan juga lucu kan ngakunya dia anak jenderal jenderal apa jenderal kan saya ada lagi satu lagi laki-laki saya juga enggak tahu namanya sih wah backgroundnya setting backgroundnya ilmiah kayak ilmuwan kayak ilmuwan kayak berpusat buku-buku buku-buku ilmiah entah buku apalah makanya terus dia pakai menurut saya sangat mengada-ada dia pakai bahasa koytetbai jadi Roy Sonryo itu adalah buku-buku hafa gitu wah tapi dia terakhir dia malah beradu sama teman kita juga Revli karena dia bilang jadi kalau kita ingat kata Sontoloyo itu Revli sama Revli dia ada tapi terus Revli juga bilang enggak eh enggak akan saya layan lagi ngawur ya ngawur jadi banyak banget tujuan saya gini banyak banget Bang Samad orang-orang yang kemudian dimunculkan dimunculkan oke dan itu jelas dan tonnya sama sampai ada juga inisial AA mantan dosen UI itu dulu sahabat kita juga teman kita ya iya dulu temannya tapi kok sudah kudet dia ya udah kurang update jadi analisanya udah cetek banget cetek banget udah ada jadi menurut saya di apa kanalnya dia itu ya di Coro TV saya nyebutnya Coro sih bukan kecoak TV nah jadi saya khawatir gini karena dia tidak berhasil nanti saya khawatir mereka-mereka gak berhasil saya khawatir nanti ada orang yang dikorbankan dikambing hitam atau menikmati juga siapa tau dia dibayar mahal tau-tau dia ngaku saya lah pemilik tapi menarik ini oke apa itu maksudnya ini enak nih tidak mungkin kalau itu adalah orang lain selain orang yang sudah saya sebut 99,9% oke kenapa karena hari-hari ini pun sebenarnya tindakan jahatnya itu masih tetap jalan oke jadi dia sekarang itu menghapus kata-kata penting yang bisa mengkaitkan Fufu Fafa itu dengan dia atau dengan keluarganya dengan Gibran ya iya dengan Gibran atau dengan ayahnya Pak Jokowi iya tuh jadi kata-kata yang memuat nama Pak Jokowi oke itu mulai dihapus dan dia sekarang menghapusnya mungkin dia pakai konsultan juga gitu ya menghapusnya mulai agak bukan pinter ya menurut saya licik jadi kalau dulu dari 5.000 sekitar 5.000 postingan dia akan hapus 2.100 postingan oke sehingga yang tersisa itu sekitar 2.900 postingan oke dan itu pernah kita speak up pernah kita teriakan dan dia sekarang memaintain itu jadi kalau dilihat seolah-olah gak ada yang dihapus jumlah yang postingannya itu tetap 2.900 tetapi saya kan punya metode lain wah nah ini bukan hanya kita lihat jumlah postingannya tapi ukuran keseluruhan bytesnya jadi ibaratnya kalau buku oke saya gak lihat hanya tebelnya halamannya buku oke karena kalau buku itu dicabut satu lembar kan kelihatan kelihatan nah saya lihat ternyata buku itu lembarannya masih sama tapi ada beberapa hal di dalam lembar-lembaran itu yang dihapus jadi kayak di tip X kalau jaman dulu itu kalau jaman kita itu di tip X dihapus-hapus nah itulah yang dia lakukan sekarang di akun Vufava di Kaskus untuk menghilangkan jejak untuk menghilangkan jejak ada nama-nama tertentu oke misalnya adalah kata-kata Pak Jokowi tadi contoh ini ada satu contoh oke ada suatu saat ketika ada tanggalnya ada bulannya tapi besok sesuatu saat saya presentasikan oke itu nanti buat acara kita tanggal 26 tanggal 26 abang 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 udah nyebut lah tanggal 26 nanti akan ada ilmiah ini ilmiah karena disebut kita ini omon-omon ya kita akan buka secara ilmiah secara ilmiah nanti ada itu oke contohnya jadi misalnya ada ketika Gubernur DKI waktu itu Pak Jokowi itu sempat marah-marah ketika sidak kok anak buahnya tidak ada di tempat waktu masih gubernur ya waktu masih gubernur ya jelas sidaknya jam setelah Jumatan gitu loh ya pasti orang gak ada ya ya pasti orang gak ada abis Jumat orang makan makanya jadi disitu tadinya kalimat itu dia jawab detil itu si Vufava itu ya jelas Pak Jokowi gini 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 terus dia datang ada jam-jamnya 12.30 berapa-berapa berapa sidak gini gini nah sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowi dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya oke nah saya masih punya screenshot yang lama oke ya dengan yang baru masih ada ya kita perbandingkan jumlah batchnya berkurang kan kalimat disini misalnya ada seribu kata eh sorry gak sampai seribu lah 500 kata yang disini tinggal 400 kata jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus gitu kayak gitu lah oke jadi kelihatan betul ya kelihatan betul kayak buku tadi dia gak menghilangkan halamannya tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya dia hapus itu licik gitu berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya Pak Soraya ya jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi kata-kata soal ada nama perusahaannya mebelnya ya terus ada yang lain tapi nanti pasti ada yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya dihapus dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya nah dan menariknya gini Pak pasti kalau anak itu ditanya dia pasti akan bilang ya tak konos yang duit akun gitu lah atau dia bilang dia tidak tahu afa-afa kenapa saya bilang tidak tahu afa-afa soalnya sekarang mulai muncul kan dia fura-fura tidak tahu afa-afa kayak ini kalau ini menarik nih baru muncul di podcastnya Bang Abraham Samad speak up jadi dia sekarang berlaku fura-fura tidak tahu afa-afa alias fu-fu-fa-afa luar biasa Mas Roy ini netizen kita buka kita buka nah Mas Roy ini netizen betul-betul kreatif Mas Roy berarti kalau begitu jelas ya bahwa akan ada nanti pada waktunya orang yang akan dikorbankan atau dikambinggitankan saya mengkhawatirkan itu oke tapi bisa juga orang itu juga menikmati dia merasa tidak dikorbankan pernah dengar kan sebelum ini kasus yang sudah lama oke kasus Pak Ade oke Pak Adenya zaman DJ 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 ya kan orang mengatakan dia dikorbankan ya tapi kan ada orang mengatakan nah dia dia menikmati kalau dia gitu lah gitu kan kasus yang ya googling aja deh kontroversial kontroversial sekali jadi ada pembunuhan ya DJ atau terbunuhnya DJ tapi kemudian orang itu dikaitkan kan kekuasaan kekuasaan waktu itu ya betul tapi kemudian ada sosok yang dimunculkan jadi nanti pada waktunya timingnya pas akan ada orang yang mengaku ya kemungkinan gitu ya saya saya memprediksikan itu jadi saya makanya mewanti-wanti atau mengingatkan masyarakat jangan mudah percaya kayak gitu karena 99,9% saya tetap konsisten dan itu akan kita display apa ya kita tampilkan paparkan secara ilmiah bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi yang menghapus itu yang menghapus-hapus itu kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang tidak hanya secara social technical tapi dengan technical pure technical jadi jelas betul apa yang selama ini dikatakan itu kita tidak bergeser saya tidak bergeser dari temuan-temuan yang ada dan sekali lagi kita juga berterima kasih kepada puluhan ratusan bahkan netizen yang sudah membantu kita kan sebenarnya kerja tidak sendiri tapi semesta alam ini kan membantu banyak informasi dari netizen ya ini pun juga terus terang yang soal penghapusan ini kan ada juga netizen yang kemudian mengeluarkan temuan kan tapi kan mereka tidak bisa menceritakan gimana nah saya kan menggunakan metode ilmiah juga bagaimana ini data data-data dari netizen ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah informasi informasi ini yang kemudian saya tuangkan dalam tulisan atau dalam pengetahuan yang nanti itu menjadi sebuah knowledge pengetahuan harusnya knowledge ini kalau dalam metode ilmiah itu kemudian menjadi wisdom menjadi kebijakan dari apakah itu aparat atau negara untuk melakukan sesuatu terhadap pemilik Fufafa itu jelaskan dia dia kan jelas sudah melakukan tindakan tidak terpuji atau tindakan tercelah oke menarik Bung Roy apa kira-kira penyebabnya sampai hari ini aparat hukum itu tidak bergeming sedikitpun untuk melakukan investigasi terhadap kasus Fufafa ini oke kalau boleh saya balik pertanyaannya itu juga menarik kalau saja si pemilik akun Fufafa itu sejatinya adalah orang yang 99,9% sudah sejak dua bulan yang lalu saya sudah tidak bisa hadir di sini ya kan kan saya sudah menunjukkan kalau itu seseorang oke tinggal ditindak lanjutnya tinggal diambil kalau itu tidak benar betul bahkan saya sudah dilaporkan oleh kelompok yang menyebutnya waktu itu pasukan bahu tanah bagian bukan pasukan bahu tanah bawah tanah bawah tanah tapi saya mencoba kalau pasukan bawah tanah kok tiba-tiba muncul kan tidak konsisten ya sudah bahu tanah sudah hampir bahu tanah tapi itu pun tidak ditindaklanjuti kenapa karena jawabannya kalau ditindaklanjuti kita akan percaya penuh Polri ini memiliki alat yang luar biasa canggih tidak usah kayak kaskus yang servernya ada di Indonesia kaskus itu kan servernya di Indonesia sejak dibikin dan kawan-kawan di Amerika waktu itu waktu itu masih pakai domain.us kan pernah kemudian setelah kena virus berontok kemudian dipindah servernya ke Indonesia sekarang ada di Indonesia atau sudah semenjak sekitar belasan tahun jadi kan sebenarnya mudah banget kan untuk melakukan tracing terhadap itu tinggal ambil saja lock dari servernya kaskus di Indonesia lagi pemiliknya juga di Indonesia lagi nah itu kan sudah jelas siapa yang pernah lock-in di situ dan siapa yang pernah lock-in kan sebenarnya sudah dibuka juga oleh para netizen dan saya rapikan itu dalam sebuah information tadi ketika kaskus itu yang namanya prosedur untuk mengaktifkan akunnya itu kan menggunakan nomor handphone menggunakan email official email officialnya Cili Pari nomor handphonenya plus 628 9 750 sekian-sekian belakangnya 33 itu semua nomornya Gibran clear banget jadi jadi sudah sudah sebenarnya kalau polisi juga melakukan itu bingung juga dia nah ini ini gimana sudah A1 ini sudah A1 sebenarnya jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Roy Suryo selama ini ini mempermudah aparat penegak hukum itu menindaklanjuti seharusnya harus ya kan sebenarnya tinggal diambil aja cuman kan alasannya begini kakunan kabarnya ini kan harus korbannya harus melapor misalnya orang yang dihina di situ presiden kita yang terhormat Pak Prabowo kan banyak sekali dihina di situ putranya itu juga di Mas Didit itu kan banyak sekali dihina di situ ke pasar sekali Mbak Titi nah kemudian Mbak Titi juga kemudian ada apa namanya lawan-lawannya ya lawan-lawannya Pak Jokowi dulu gitu ada Pak SBY kemudian juga itu disebut-sebut di situ Mas Anies juga bahkan kelompok-kelompok perjuangan kayak 212 sebenarnya itu rasis juga karena kan dia juga nyebut-nyebut soal kulit hitam kemudian itu diasosiasikan dengan teman-teman kita dari Indonesia Timur banyak banget sebenarnya dia ras banget bahkan sebenarnya juga Sarah ya ada kalau kalau itu yang melakukan bukan si 99,9% ini itu pasti kena gitu soal agama karena dia kan sudah nyebut-nyebut juga sebenarnya yang mengidentikan agama tapi kan gak diproses jadi karena alasannya alasannya karena gak ada yang lapor cuman kan sebenarnya ini sebenarnya bukan masalah lapor kan formnya kan bisa juga pakai form A laporan atau pakai form B polisi yang melakukan sendiri untuk untuk menindaklanjuti harusnya dan menurut saya ini kan delik yang bisa dikenakan ada delik yang tidak termasuk dalam kotor delik aduan iya ini kan bukan delik aduan atau misalnya menggunakan hal yang sudah menimbulkan hebohan dalam masyarakat keresahan dalam masyarakat masuk ini udah dan ini bukan bukan yang dibuat-buat kayak dulu saya ketika apa dikriminalisasi waktu itu kan dibuat-buat gitu mas suruh di buat direkayasa ada klopel seolah-olah demo pakai spanduk spanduknya sama cetakannya semua tangkap mas suruh iya ketika ketika teman-teman dari FN dan lain sebagainya mau wawancara itu ditanya apa itu alasannya ada tau gak pokoknya saya suruh teriak gitu itu kan anu banget ya rekayasa banget nah ini itu bukan rekayasa sudah jelas ini menimbulkan keresahan bahkan yang demo pun ada kan kelompok bawah tanah tadi kelompok pasukan itu kan juga ada yang Jawa Tengah saya dengar mereka demo juga tapi kan mereka ketika ditanya betul mereka juga masih ragu-ragu akhirnya ya kalau mas Roy Suryo bisa membuktikan ya ya kita anu apa tau gitu kalau gitu dateng lah besok tanggal 26 itu ya kan gitu atau misalnya yang menarik sahabat kita juga pakar psikologi forensik mas resa indregiri abril kan sampai lapor ke lapor mas lapor mas oh aplikasi aplikasi ya dia pun menanyakan soal Fufufafa ini tapi gak dijawab nah dijawab kan dia kan sebenarnya juga jelas kan gitu kalau memang itu benar yaudah tindak Fufafa kalau memang yang salah itu saya dia nyebut mas resa kalau yang salah Roy Suryo ya silahkan Roy Suryo ditindak gitu tapi kan pasti juga kita kan gak sendirian teman-teman kan juga punya banyak bukti-buktinya ketika dia ngapus postingan 2100 dihapus gitu kamu ubah-ubah bahkan yang lucu dia ngubah nomor teleponnya yang ketika teman-teman pada bayar gopay dan juga ovo waktu itu dia ganti namanya jadi selamat itu kan kan malah jadi gak selamat nanti diganti pula jadi selamat itu betul bisa juga nanti Abraham selamat oke mas Ruyo berarti ini menarik ya tadi mas Ruyo bilang bahkan resa indregiri itu sempat melapor di aplikasi sempat lapor di outlet mas ya kan cuman kan jawabannya mas resa kan kemarin baru yang ketemu saya juga kan juga geleng-geleng kepala kalau jawabannya cuman kayak gitu buat apa itu anggaran sedemikian besar untuk membuat aplikasi iya dan akhirnya kan terus kemudian kalau masyarakat yang lapor akhirnya dipilih-pilih yang lapor itu yang nanti mungkin disetujui adalah misalnya yang tidak bisa nebus ijasa ya kan gitu kemudian kekurangan yang gampang sepede tindak lanjuti langsung ijasa juga menarik kalau perlu gimana caranya apa membuktikan ijasanya dia juga yang yang buka lapor lain ini kan ya kita lapor juga di aplikasi itu ya betul benar gak dia tuh kan dulu kan katanya S2 S2 dari UTS University Technology of Sydney ternyata disana kan cuman program insert program yang itu matrikulasi dan semacam kursus kursus dan Dignas waktu itu sempat mengeluarkan surat keterangan buat ternyata program Deng UTS itu setara dengan SMK jadi bukan S2 bukan S1 apalagi S2 tapi setara SMK high school iya jadi kan sebenarnya kan form pendaftaran dia itu kan sebenarnya juga harus dipertanyakan karena itu pernah ditulis karena itu kan termasuk kategori manipulasi betul pembuangan publik dan pernah ditulis dalam website pemerintah kota Solo ada screenshotnya oh jadi mas Suryo sudah 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 bawa dulu dia S2 itu yang dilaporkan ya iya harusnya kan itu dilaporkan juga ke mas MAPRES ya kan gitu kayak gini jadi banyak banget ini hal itu dan itu yang buat kita kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi yang buat kita tidak akan pernah diam dengan ini oke terima kasih mas Roy Suryo kan kalau kita lihat nih ya bahwa ini kan udah lama banget kita persoalkan iya dua bulan sudah dua bulan lebih tapi sampai hari ini tidak ada gerakan sekecil apapun dari aparat penegak hukum untuk paling tidak memperlihatkan itikat baiknya untuk melakukan tindak lanjut paling tidak yang investigasi kek gimana gitu ya tapi ini kan tidak ada gerakan ke arah sana ya kalau kita lihat ya kemudian yang justru ada kalau mas Roy Suryo melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mulai menghapus jejak betul satu menghapus jejak dua melakukan spin artinya melakukan pembelokan dibelokan ya dibelokan seolah-olah pembuat akun FUFAFA itu bukan yang bersangkutan oke dituduhkan ke saya dituduhkan ke Pak Amin Rais pernah Pak Amin Rais pernah dituduh juga membuat akun FUFAFA juga padahal Pak Amin Rais sudah berumur pasti gak ngerti tentang buat akun kan satu itu kedua kata-kata beliau dengan sengalah hormat saya pasti beda pasti beda lah beliau sangat arif mantan ketua MPR profesor pula profesor pula bukan profesor abal-abal nah itu gak akan lah membuat maaf saya ambil satu kata aja dari FUFA gak akan lah dia nulis celup-celup dia nulis hum apa gitu gak mungkin gak mungkin dia kasar banget sampai dia juga bilang menyebut binatang gak mungkin gak pernah ada mulut seperti begitu keluar dari Pak Amin Rais tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan misalnya perlaku ini saya bukan ahli psikolog ya atau psikiater kalau kita lihat video dulu ketika Pak Jokowi pernah awal-awal waktu itu menjadi presiden kemudian Jakarta yang bersangkutan ditanya waktu itu kenapa gak ikut ke Jakarta terus yang bersangkutan dengan sangat berlaku jawab ya saya kan kerja disini gitu lihat wajahnya ya itu kalau psikolog apapun pasti langsung bisa menilai gitu lah perlaku orang seperti itu itu biasanya kata-katanya juga juga pasti gak jauh beda lah dengan kata-kata FUFA dan sekali lagi saya bukan ini mengulang-ulang bang sahabat tapi tolong diingat juga kasus ketika dia kemudian menggambar hal yang menurut kita hal yang berbahaya hal yang menurut kita kalau kata netizen sekarang di tepi jurang jadi ketika dia punya cafe di Marko Barlu Martabak Kota Barat itu kan ada di dindingnya itu dia gambar-gambar makhluk yang ber mata satu Dajjal Dajjal dia illuminati atau Cyclops tapi kan dia berusaha menjelas oh ini kan ada dia ubah maksudnya iya sama seperti kalau penjelasan dia selalu mengatakan ngeles gitu tapi tahannya dihapus gara-gara desakan dari forum agama tertentu waktu itu jadi kan artinya ya memang anak ini keperibadiannya memang aneh aneh gitu loh jadi secara psikologis seharusnya bisa diteliti ya betul harus tapi kan sekali lagi itu bukan bidang saya saya hanya mengungkap kebenaran fakta 99,9% yang ada di akun kaskus FUFAFA itu oke mas Rho ini kan menarik ya seolah-olah kita ini mau dialihkan perhatian kita semua nih banyak lah yang mengalihkan dibuatlah kasus direkayasa tomlembong tomlembong direkayasa kasusnya Pak Seididu kemarin saya appreciate banget Bang Samad dari pagi sampai malam dan ibu-ibu ibu-ibu ya luar biasa luar biasa masih masih muda tapi ini kan kasihan yang menjaga betul sahabat kita yang saya melihat begini ya banyak kasus yang direkayasa yang dikriminalisasi dan kemudian dimunculkan akhir-akhir ini kasus tomlembong kasus Seididu jadi saya menangkap kasus ini dikriminalisasi direkayasa sekaligus untuk memojokkan orangnya dan sekaligus untuk mengalihkan perhatian kita persis agar kita agak lupa nih dan sekaligus mengkriminalisasi yang bersangkutan dan sebenarnya banyak kalau kasus yang lain itu banyak ada yang memang peristiwanya ada tapi kasusnya dibikin berlebihan pernah ingat kasus Vina Cerebon yang berbulan-bulan padahal kan itu ya itu memang ada ada peristiwanya tapi kan tidak sepatutnya begitu terus pengeroyahan atau pembunuhan penjual gorengan itu juga itu juga media-media karena teman-teman media pada cerita juga mereka diarahkan untuk memuat itu dan pembunuhan ini kan enggak ada media mainstream yang berani memuat sama dengan kemarin waktu saya tidur kan media mainstreamnya kurang walaupun ada tapi kurang saya lihat Bang Samad Alhamdulillah diwawancarai di media mainstream CNN tapi kan kalau kita bandingkan dengan kasus lain kasus lain kan kebangetan eksposurnya kebangetan makanya ini ada apa jadi saya lihat untungnya ada media sosial yang bisa memblok up dan ada teman-teman ada podcast podcast ada podcast speak up ada podcast yang tidak bisa dibayar kayak Revly NBW NBW Edi Mulyadi tertentu dia lebih konsen di situ dan dalam kasus-kasus tertentu kalau kita lihat sebenarnya tapi kita harus apresiasi tempo oh iya tempo terus bocor alus tempo ini menarik juga karena sebelum kita bicara soal fenomena apa kita juga mengapresiasi karena bocor alus tempo pun memuat soal Vufafa ini terakhir ketika dia nyebut ada salah satu jurnalistnya yang kemudian dia tadinya akan meliput soal Pilkada Jateng dia muter-muter di Solo dan dia dapat informasi bahwa Vufafa ini kabarnya menurut bocor alus tempo sudah mengaku dan minta maaf tapi mengaku dan minta maafnya itu hanya internal sambil bersangkutan sama yang bersangkutan yang pernah dihina yang pernah dihina yang sekarang mungkin jadi penguasa nah apakah itu masyarakat menerima ya kan kayak gitu ya kalau begitu kalau mengaku itu komentar di apa saya baca itu ya seharusnya dia kemudian gak hanya mengaku doang mundur ya supaya bentuk pertanggung jawab iya kan itu kan sudah bertentangan dengan apa yang dia katakan dulu ketika dia sempat mebelusukan di salah satu wilayah di kota Solo ketika ditanya wartawan dia bilang ya tak kono karo sing dui akun gitu tanyalah kepada si pemilik akun ya berarti kan dia pakai pecermin kan tanyalah pada pemilik akun dia sendiri kan ya harusnya apalagi kalau dia memang mengaku ya itu kan berarti kan dia sebenarnya sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan itu dikatakan ketika dia sudah terpilih menjadi posisi jabatan bukan yang dulu kan ada komentar wah dari Prof Jimli nah ya kan itu kan itu kan yang dilakukan di Vufafa itu kan sudah 10 tahun yang lalu ya kan maafkan lah nah tapi kalau yang dia bohong ini ini kan barusan ya kalau masalah hukum kan tidak boleh penyelesaiannya seperti itu Mas Roy langsung dimaafkan dan selesai salah juga itu Prof Jimli ya meskipun saya juga apa senyum juga karena awalnya beliau gak percaya kalau Vufafa itu adalah 99% dia tapi kan terakhir-terakhir kan beliau percaya juga akhirnya iya ya kayaknya memang bener yang bener sangat nah sekarang ke fenomena tadi oke ini memang fenomena sebenarnya tidak tidak baru bang dulu juga ada zaman penguasa yang dulu oke yang tadi kita nyebut kasus dice tadi itu zaman penguasa itu kan sebenarnya hal seperti ini juga ada dulu tempo di Bredel iya ya ya kan kemudian dulu ada ada majalah-majalah lain di Bredel tempo di Bredel ganti Gatra orang-orang waktu itu malah timbul akronimnya Gatra itu gantinya tempo sementara Gatra kemudian dulu ada editor ada apa macam-macam macam-macam ada sinar harapan juga di Bredel karena memuat kasus-kasus tertentu dan kemudian kan media waktu itu bahkan sempat TV itu dilakukan proses namanya ya atau pooling TV pool medianya satu sekarang sebenarnya kan juga terjadi walaupun medianya banyak media banyak tapi bisa dikontrol yang resmi tetap dikontrol kan sekarang media yang resmi itu kan dikontrol tayangan visualnya itu ada beberapa event yang dia tidak boleh membawa kamera sendiri misalnya di istana iya kan iya udah gak boleh bawa sendiri atau ketika proses apa membawa bendera upacara 17 Agustus kemarin ke IKN itu kan gak boleh ada kamera yang ngikut karena kalau kamera yang ngikut dia bisa ngeliput benar IKN itu oh ternyata tiangnya cuman bungkusan ini ternyata cuman cuman poster ini ternyata cuman apa gitu atau sekarang ngeliput ke IKN lihat lah IKN sekarang kayak apa gitu nah dulu juga apa dulu kejadian-kejadian kayak gitu ada kalau sekarang kan juga bang samat inget gak kasus tiba-tiba banyak jurnalis beneran di istana oke terus tiba-tiba penguasa lama Pak Jokowi waktu itu seolah-olah bikin konferensi pers seolah-olah ya 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 yang mikrofon pakai mikrofon-mikrofon pakai handphone yang itu ternyata settingan ya 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 press conference settingan gitu ya kan palsu palsu nah itu jadi menurut saya ini memang ya fenomena-fenomena semacam ini tuh memang kepala suan-kepala suan yang diciptakan oke untuk kemudian membuat masyarakat kan masyarakat bagaimanapun juga itu kan terbatas oke manusia dibuat atau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan hanya memiliki dua mata dua telinga kemudian terbatas kan oke nah kalau waktu kita pun untuk melihat televisi yang televisi sekarang isinya sudah menurut saya sudah hanya media searah saja corong pemerintah corong pemerintah oke dan kemudian media sosial pun sudah dibombardir dengan yang hoax-hoax saya sih menurutnya hoaxnya itu dan banyak juga media sosial mereka sudah kuasai sudah kuasai banyak kayak channel-channel tadi ya coro tv lah apalah gitu nah itu kan kemudian kan terbatas juga apalagi masyarakat kita oke ya kan yang kemudian terbatas juga mohon maaf ini terbatas juga sumber dana dan sumber dayanya oke ya kan kuotanya terbatas ya kan sehingga kan akhirnya mereka gak bisa lihat podcastnya abang ya kan mereka hanya sempat lihat tiktok ya ya isinya tiktok waduh luar biasa parah itu sudah dikuasai itu sudah dikuasai parah ya kecuali X ya kalau X udah masih seimbang masih seimbang masih ada kemarasan dan nalar masyarakat tapi kalau tiktok itu kan tapi kan masyarakat kadang-kadang hanya bisa lihat tayangan-tayangan singkat kayak gitu soalnya kalau sudah lebih dari itu kuotanya habis jadi kan inilah yang dimengerti oleh rezim ini makanya dia manfaatkan ya dia manfaatkan mereka serang tv yang gratis ya sekarang isinya sudah kalau saya pun kalau gak terpaksa udah gak nonton lagi sebenarnya tv itu oke kecuali kita pengen lihat lawatan ya lawatan atau misalnya ya atau misalnya pertandingan bula kemarin ya gitu ngapain kita juga nonton di youtube kan ya ngabisin kuota kan nonton di tv aja gitu atau kita misalnya nonton hal yang sering langsung yang yang memang itu netral gitu tapi kalau nonton statement kan nonton pemerintah atau lebutan apa males kita ya males lah yang jujur yang ada di dalam youtube-youtube ini mas Roy kan yang menarik tadi mas Roy bilang katanya bocor alus itu kan memberitahkan sebenarnya bahwa nah ini maaf ada yang lupa dan inilah kalau dalam ilmu komunikasi oke itu yang disebutkan post truth oh jadi media dibuang jadi dengan informasi yang sedemukan banyak walaupun itu bohong salah bohong tapi karena itu diposkan berkali-kali akhirnya menjadi sebuah kebenaran akhirnya menjadi sebuah kebenaran ini memang ada teorinya jadi sekarang itu yang sedang berlangsung itulah post truth sedang terjadi di Indonesia dan itulah yang kemudian membuat orang seolah-olah itu benar ya ini kan serangan terhadap kita ya kan serangan terhadap bangsa didu serangan terhadap nonglembong itu kan dibombar sehingga orang melihat dan konyolnya kan beberapa juga percaya ya ada yang percaya ada yang percaya gitu sampai tapi kalau kemudian kita ikut terlibat di dalamnya kayak misalnya pancingan saya misalnya melaporkan si Intan tadi kan jadi pemberitaannya ke situ belok kan hilang yang memberitakan Fuhu Vapaknya kan jadi makanya kita harus sedas gak usah terpancing betul gitu refli juga gak usah terpancing dengan si Sontoloyo ini gitu sekedar membesarkan seseorang iya yang mau ngikut-ngikut yang mau nantang pakai laptop itu tadi Sopo Sopo dia itu mas Roy ini kan menarik tadi mas Roy bilang si Bocor Halus Tempo kan itu memberitakan bahwa sebenarnya yang bersangkutan, yang pemilik akun Fafa itu sudah minta maaf langsung tapi kan Mas Rui-Soro harusnya itu permintaan maaf bukan secara internal dia sekarang sudah penjabat publik kita sebagai rakyat membiayai dia pajak kita pajak lagi dinaikkan pajak lagi naik nanti 12% sebentar lagi, tapi kayaknya nih ya kita tunggu aja kayaknya sebuah sektor ya, Indef juga mengatakan itu tidak logis gitu, dan kemudian kenapa kayak, ini kok gak kreatif ya pemerintah itu kayak kalau berburu di kebun binatang kenapa yang dikejar itu adalah rakyat yang sudah patuh untuk membayar pajak, yang menengah ke bawah yang di atas gak dikejar makanya yang di atas, atau kalau mau berburu itu ya di hutan lah mencari-cari sumber pajak yang lain tambang kayak, atau apa gitu loh gak rakyat yang sudah patuh mau nanti semua dinaikin dan korbannya kan masyarakat kita-kita yang di level bawah ya betul, dan itu akan terasa betul loh nanti ketika sumber dana kita mulai terbatas, ekonomi yang tadinya diinginkan kalau dengan naiknya pajak itu akan naik kata pengamat ekonomi ini ya itu justru akan menurun karena apa? karena rakyat tidak mampu untuk kemudian menyuplai itu mas Surya Surya, kita kembali ke Bocoralus itu kan tadi sebenarnya dia udah minta maaf tapi dia tidak minta maaf secara umum terbuka kepada publik menurut mas Surya di, misalnya kalau yang bersangkutan minta maaf secara publik apakah dimaafkan atau gimana? tetap harus bertanggung jawab secara umum? ya bertanggung jawab lah bagaimanapun juga seorang pejabat negara apalagi pejabat luar dua negara itu kan punya standar moral yang tidak boleh sama dengan rakyat dia standarnya harus tinggi banget lah apalagi dia kalau terjadi sesuatu pada orang nomor satu dia yang akan memimpin kita kan jadi mas Roy Surya ingin mengatakan bahwa kalau pejabat-pejabat penguasa itu dia punya standar integritas harus lebih tinggi daripada rakyat biasa ya anggota DPR saja ketahuan akses situs porno waktu itu dia mundur hebat, hormat kita ya kan mas pun ada yang ketahuan kemudian ngeles-ngeles gak mundur ya ada yang ketahuan ada yang juga waktu itu akses situs judul judul online itu pun juga mundur si wanita itu ya kalau yang tadi yang ketahuan ngakses situs porno itu cowok laki-laki itu mundur kan di shoot dari atas itu nah tapi kan kalau mereka-mereka saja yang levelnya DPR saja itu sudah punya standar moral dan etik yang mereka mengetahui kenapa dia yang kemudian sudah jelas-jelas berlakuan tindakan yang tidak patut tidak terpuji tidak mengundurkan diri itu kan anu banget ya negara ini benar-benar kayak mendapatkan apa ya musibah yang sangat besar gitu loh oke mas Suryo Suryo ini kan Menteri Kemeninfo sudah diganti nih sudah buka sudah jadi komdiji ya jadi mutia apakah menurut Mas Suryo Menteri Baru ini punya kebijakan yang sama dengan Budi Ari mengenai konteks bufufafa nah memberikan statement-statement yang seolah-olah juga kalau menurut saya dengan sekalian hormat lagi ya saya kenal betul siapa Mutia Hafid oke dia pasti akan melakukan play safe bermain aman dan dia diuntungkan dengan apa dengan kasus bufafa itu muncul dia pasti akan bilang oh itu kan sudah dikatakan oleh pejabat yang dulu oke dia sih boleh-boleh aja ngeles gitu karena kan memang itu meledaknya ketika September ya ketika sebelum dia dilantik oke tapi kalau soal judi online dia harus bertanggung jawab kalau yang ini menarik jadi kalau judi online Menteri Baru juga harus bertanggung jawab oh iya karena karena tindakan polisi yang kemudian berhasil menangkap sekitar 10 sampai 11 orang pegawai komdiji ditangkapnya kan pada saat pegawai komdiji pada saat Mutiafid ya pada saat Mutiafid meskipun itu kelakuannya mereka-mereka itu sudah sejak zaman Budi Ari oke tapi sampai kita bicara ini kan sudah lebih dari 20 sekitar 22 oke orang yang tertangkap tapi dia menurut saya justru kalau saya kalau saya belum nyarankan kepada Mbak Mutia Mbak Mutia justru dia harus mengambil poin di sini dia harus tegas membuka kesempatan seluas-luasnya pada aparat pada aparat periksa lantai 8 di ruang Menteri Barat itu yang justru ada perangkat ICE itu di cek jangan dulu lantai 8 itu isinya apa mesin ICE mesin ICE itu mesin oke yang harganya sangat mahal 250 miliar dulu mesin itu kita rekomendasikan ketika saya masih menjadi komisi 1 oke untuk melakukan proses namanya crawling crawling itu mencari informasi apapun jadi mesin itu kita masukkan kata kunci oke dia bekerja dengan sistem AI artificial intelligence oke kita bisa ditipu oh gitu masa beram kalau misalnya gini kan situs judi banyak yang menyamarkan supaya tidak terdeteksi misalnya kata judi itu ditulis J-U-D angka 1 oh sama kalau kita biasa mau tulis Israel nah gitu betul supaya tidak di take down ya kan orang-orang kan gitu nah tapi mesin ICE ini itu pintar dia menggunakan artificial intelligence apapun penyamarannya dia bisa membaca makanya mesin ini Alhamdulillah berhasil dibeli oleh Indonesia oke tahun 2017 oke dioperasikan pertama kali tanggal 3 Januari 2018 ya saya ngawasi betul saya ikuti betul detil betul jadi tau sampai lantai 8 mesin itu akhirnya ditempatkan di lantai 8 dan semenjak COVID oke tahun 2020 ini 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 penting banget ya oke semenjak COVID itu ada SOP ada prosedur tambahan yang mesin ini bisa di remote oke atau dioperasikan dari luar wah karena ada work from home oke kan ada BFA nah jadi itu bisa makanya ada gedung di Bekasi itu yang disebut gedung satelit gedung satelit satelit itu bukan satelit di atas tapi ini gedung yang remote remote nah harusnya ketika Budiari masuk menjadi men-Kominfo oke tanggal 14 Juli 2023 oke ya sampai dia berhenti tahun apa tanggal 20 Oktober 2020 dia melihat ada prosedur itu dia tidak boleh bilang tidak fura-fura tidak tahu apa-apa juga gitu loh kembali nih kawas ini masuk lagi jadi dia gak boleh fura-fura gak tahu apa-apa dia harus tahu dia menteri kok oke jadi harusnya kan dia melakukan audit nah itu harusnya dikatakan atau itu harusnya diaudit oleh Mbak Mutiafid sebagai Menkom Digi sekarang yang baru kemudian dilihat jangan-jangan gak cuma 10 orang yang kemudian terlibat semenjak mesin itu dioperasikan dari luar di remote dan kemudian yang kemudian polisi menggerbek gedung lantai 3 di Bekasi kemarin itu harusnya tarik semua jadi jangan hanya kemudian disebut-sebut ada seorang namanya ZA Zulu Karnan apa di Lantoni kemudian AK yang kemudian ada sampai sebelumnya dan terakhir perkembangan terbaru ada seseorang yang ditangkap di Jogja dekat rumah saya gitu yang dia buron ditangkap di apartemen Amarta di Sleman nah itu kan istrinya juga sudah jadi DPO bukan DPO dia tadi DPO istrinya juga sudah ditangkap itu semua ditarik apakah mereka-mereka itu itu keterlibatannya hanya di mereka saya kok gak percaya Bang masa sih mereka-mereka berani melakukan sampai dengan angka miliaran setinggi itu tanpa sepengetahuan yes angkanya gede banget loh kemarin kan disebut angkanya 8,5 oke sejak awal kan saya udah speak up juga oke ya gak mungkin hanya 8,5 minimal 25 dan terbukti kemarin saya bicara udah seminggu yang lalu kemarin polisi membuktikan enggak angkanya 24 juta minimal 24 juta itu untuk orang-orang se-level ini ya kalau atasnya kalau itu ketika direktur apalagi diri apalagi menteri dan tidak bisa loh Bang Abraham pernah di KPK oke jadi kan tahu kan tidak tidak mungkin sebodoh itu dia bilang gak ada aliran dana yang langsung yang masa sih langsung yang gak mungkin lah pakai rekeningnya ya kan kayak sekretaris MA lah kan lewat cash di rumah bawa duit di rumah atau lewat saudaranya iya kan kalau sekitarnya makanya kalau kita lihat lingkungannya saja bisa terima apakah itu saudaranya pamanya omnya atau apanya atau maaf sopirnya itu terima kan harusnya kan bisa dikeser ke situ dan korupsi itu Bang maaf kalau saya salah kan bukan hanya kemudian dia dibuktikan ketidak dia terima uang betul tapi kalau negara dirugikan karena perbuatannya kayak Tom Lembong itu aja disebut masih potensial loss belum actual loss betul iya kan potensial saja kena apalagi ini sudah jelas-jelas actual loss mesin harga 250 miliar yang dibeli dengan uang kita uang rakyat uang pajak akhirnya digunakan untuk memperkaya seseorang melalui tindakan kejahatan lagi yang namanya judul nah itu pasalnya abang ngempal pakar lah disitu itu kan sudah jelas pasalnya kejar dong ini polisi hanya jangan berhenti ke level-level pegawai biasa pegawai biasa enggak lah ini angkanya miliar sampai triliunan kalau kita lihat kan angkanya kan luar biasa triliunan kalau dari 2021 ya Tuhan angkanya kan luar biasa besar misalnya kalau dalam angka yang sempat saya kumpulkan itu kan kita bisa lihat angka judi online ini kan luar biasa meningkatnya tahun 2021 ini sudah 57,91 triliun gila ya 2022 104,42 triliun 2023 377,5 triliun sekarang sudah mencapai sembilan ratusan triliun gila ini dari judul ya dari judul memang orang mengatakan ya itu kan uang rakyat rakyat kecil loh ini bang yang kena yang mereka kenanya mulai dari 5 ribu 10 ribu kalau sekalian maaf ini ini bukan saya membandingkan ya kita mau ke Genting Highland di Malaysia kita mau ke Las Vegas masuk kita sudah ada apa kelasnya kita gak kita bukan orang kaya gak bisa masuk sana gitu loh dan yang dirugikan ya biarlah kalau orang kaya gitu loh tapi ini yang kena kan rakyat kasihan ya kasihan oke jadi menurut kacamata Mas Roy ini bahwa sebenarnya kalau polisi adil dia tidak hanya berhenti sampai pegawai biasanya saya juga mengatakan dan bahkan tempo pun juga sudah oke sekali lagi kita apresiatan tempo tempo kan sampai disomasi sama Budiari oke gara-gara covernya itu bergambar cekpot wajahnya dia jadi kan jadi kan disebut-sebut kenapa itu mengarah banget loh menteri itu tidak boleh mengatakan tidak tahu afa-afa begini kan gitu dia harus tahu dong dia gak boleh fura-fura gak tahu afa-afa begini kan gitu dia gak boleh fufafa gitu loh oke dia harus tahu iya dia harus bertanggung jawab dulu misalnya ada kasus hambalan mas punya itu ada aliran ke menteri apa ya atau ke sekal itu kan dia juga bertanggung jawab gitu loh jadi adil dong gitu mas Roy dan yang ironis menurut saya ini kan komentar kejaksaan agung oh iya sebagai aparat hukum iseng iseng menyatakan bahwa itu cuma iseng jumlahnya pegawai itu iseng itu kira-kira apa apakah kejaksaan agung ingin melindungi atau ingin melokalisir kasus ini ya saya lebih baik menyerahkan jawaban ke masyarakat lah gitu ya artinya gini itu ironis atau bahkan kalau saya pakai stiker itu terwelu oh terlalu terlalu iya loh masa sih iseng iseng pun kalau akhirnya membuat kerugian ya kena pidana misalnya orang nyoper di jalan oke dia iseng buang sampah oke ternyata sampah itu mengibatkan pengendaraan di belakangnya kemudian menghindar dan jadi kecelakaan oke meninggal keisenan dia berakibat menyebabkan undang-undang lantas dia kematian kelalean kan ini juga kalau dikatakan judi online itu ada misalnya kejakung bilang itu iseng atau misalnya petinggi apa TNI juga ada yang mengatakan ah anggota saya ada yang iseng gak boleh dong harus ditindak karena ini masalah hukum ya masalah hukum meskipun saya juga apresiasi juga ke TNI membentuk beberapa gugus tugas ada Brick Jen Ari yang di tempat judi online dulu Brick Jen Ari itu orang lingkar dalamnya Pak SBI jadi menurut saya beliau harus tegas betul dalam menindaknya beri contoh yang bagus kalau TNI bagus insya Allah nanti juga Polri juga ngikut-ngikutnya bagus kejaksaan agung bagus ya orang-orang yang terlibat ini itu juga harus kena tapi kalau menurut saya lagi-lagi kalau misalnya meskipun Bang Abdan belum menanya ke saya kalau misalnya lebih baik mantan Menkominfo yang sekarang jadi Menko Koperasi itu dipanggil tidak dipanggil kalau menurut saya dia lebih baik dia declare atau dia datang itu akan gentleman satri dia datang menyerahkan saya tahu ceritanya kan dia kan bilang gitu dia kan cerita di podcastnya Deddy Corbusier saya ketika datang itu tahu orang-orang ini terlibat nah kalau dia tahu tapi dia tidak melakukan apa-apa itu apa-apa by omission betul itu kena juga kena juga karena dia menyebut oh saya tahu orang-orangnya meskipun dia katanya dia merotasi tapi kalau dia merotasi tapi ternyata masih terjadi ya dia juga masih itu ada sesuatu ya ya saya kira itu Bang jadi menurut saya moga-moga masyarakat juga tetap kritis karena sekarang kuncinya di masyarakat dan masyarakat tidak boleh takut ya tidak boleh takut dan netizen nah ini saya sekali lagi terima kasih kepada netizen juga kepada podcast-podcast ya kayak podcast ini kemudian podcast yang terus masih menyuarakan kewarasan kewarasan termasuk tempo ya gitu itu luar biasa itu terus mengkawal nah kalau itu yang terjadi moga-moga Pak Prabowo bisa kemudian ya saya tahu dia mungkin alone ya merasa sendirian harus dibantu ya dan moga-moga dia tegas juga terhadap orang yang paling terdekatnya kalau itu melakukan kesalahan berarti dengan kritikan kita yang selalu dan selalu dari luar itu membantu Pak Prabowo ya iya ya moga-moga itu mengingatkan beliau kita justru tidak ingin mengganggu beliau tapi kita ingin menyelamatkan beliau dan menyelamatkan Indonesia oke luar biasa netizen apa yang disampaikan mas Roy Suryo ini mudah-mudahan ini mencerahkan kita menjadikan sebuah pelajaran berharga sehingga kita tetap bisa melihat sebuah kebenaran sampai ketemu di episode berikutnya di Abramsama Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati